Hai, selamat datang kembali di channel channel, aku Siva Nadrian, aku adalah seorang apoteker Hari ini kembali untuk membahas sebuah video Akhirnya aku rekaman lagi ya, udah lama banget gak sih gak rekaman Ya soalnya aku sibuk banget guys, S2 Master of Pharmaceutical Science, aku gak tau aku kesambet apa tiba-tiba ngambil jurusan kayak gitu susahnya Yaudah lah ya dilanjutkan saja Jadi aku akan membahas mengenai retinoids Jadi sebenernya aku sudah pernah membuat video tentang retinoids Cuma banyak orang yang masih terus-menerus tanya ke aku dan minta aku untuk membuat video lagi Jadi hari ini aku akan menjelaskan lagi Jadi akan aku bedah ingredientsnya satu per satu Kemudian nanti akan aku juga jelaskan konsentrasinya Cara memilih produknya dan juga untuk siapa produk ini sebenernya gitu Semoga saja video lebih baru ini menjadi lebih bermanfaat dan lebih jelas untuk kalian lah anggapannya Jadi kita akan bedah dulu secara ingredients Jadi kalau kamu tau retinoids, retinoids merupakan sebuah keluarga Bisa bilang kayak gini, gede, merupakan sebuah kolongan Nah retinoids itu ada tiga generasi guys Jadi ada generasi satu, dua, dan tiga Generasi satu ini yang paling lama pastinya Itu contohnya ada retinil, retino, retinal, tretinoin, dan isotretinoin Isotretinoin merupakan oral form of retinoin Kita ngomongnya roacutin Oke, generasi kedua itu ada etretinat dan ada asitresin Nah dua ini merupakan oral form Makanya kalian tidak pernah temukan di pasaran gitu Karena dia ini diminum secara oral Dan mereka digunakan untuk terapi jerawat dan psoriasis Tapi si etretinat sudah diband sama FDA tahun 98 Dikarenakan menyebabkan birth defects Pregnancy kategori X Bahkan di Roden pun sampai birth defects juga Jadi diband Sisa asitresin untuk terapi dari psoriasis Kemudian ada generasi ketiga Generasi ketiga ini contohnya ada Adapalin dan Tazarotene Yang lebih selektif dibandingkan dengan generasi satu Oke, ringkas ya kita masuk situ Oke, sekarang aku akan bahas ke produk-produknya Dari yang strength paling lemah ke paling kuat kali ya Oke, jadi pertama ada retinil Nah, retinil itu merupakan retinoids yang paling lemah Jadi dia disebut sebagai pro-retinol sebenarnya Karena dia akan melakukan konversi ke retinol Retinil harus melakukan tiga kali konversi menuju ke retinoic acid Biasanya retinil digunakan untuk orang Yang kulitnya sangat sensitif Atau dia sering digunakan di formulasi eye cream Karena area matamu kan cukup sensitif Jadi kalau misalnya retinil sering digunakan disini Yaitu merupakan formulasi yang maklum Cuma bagi kalian yang ingin mentargetkan Masalah khusus kayak Jerawat, hiperpigmentasi, atau gimana Ini bukan merupakan retinoids yang tepat untuk kalian gunakan Oke, kemudian kemudian yang kedua adalah retinol Nah, merupakan ingredients yang paling terkenal Di antara keluarga retinoids ini Karena dia memang yang paling sering sekali digunakan Di formulasi skincare maupun kosmetik OTC yang kita ketahui Nah, retinol itu sendiri Dia itu harus melakukan dua kali konversi Supaya bisa berikatan dengan reseptor kulit kita Jadi dia retinol harus berubah dari retinol dehyde Retinol dehyde menjadi retinoic acid Kemudian akan berikatan dengan retinoic acid reseptor alfa beta gamma pada kulit kita Dominannya adalah reseptor retinoic acid reseptor alfa Itu dominan, jadi harus kalian ingat Alfa harus berikatan, kalau tidak berikatan ya ada gunanya Kemudian retinol ini bisa dibilang Bahan yang juga sangat disukai oleh orang-orang Karena dia itu sudah clinically proven Kan sudah lama banget ya Sudah teruji Kalau misalnya dia itu ada kemampuan anti-aging, anti-acne, brightening Kemudian juga ada kemampuan untuk menciptakan glow Nah, ada term khusus namanya adalah retinol glow Karena sangking terkenalnya produk ini Jadi term ada di mana kulit kalian itu menjadi glowing Tapi khusus kayak kalian pakenya itu retinol Hanya retinol bisa memberikan kesan efek seperti ini Makanya namanya adalah retinol glow Nah, untuk konsentrasi retinol ini sebenarnya tricky produknya Nanti akan aku jelaskan tips and tricks di belakang ya Kayak gimana Cuma retinol itu akan terbagi menjadi 3 dosis sebenarnya 4 dosis, sorry Microdose adalah 0,1% ke bawah Kita sebutnya sebagai microdose retinol Low strength retinol adalah 0,1-0,3% Itu low strength Yang artinya kekuatannya hanyalah lemah Medium strength 0,3-0,5 Dan kemudian intense strength Juga bisa ngomongnya kayak high strength Itu adalah high potency ya bisa bilang ya 0,5 ke atas itu high potency untuk retinol Oke, dan dia bisa datang dalam berbagai macam jenis bentuk formulasi Akan aku jelaskan di belakang Kemudian kita lanjut ke bahas selanjutnya adalah retinol Retinol ini one step further di atasnya retinol Karena dia harus melakukan satu kali konversi saja menuju ke retinoic acid Untuk bisa berikat dengan retinoic acid reseptor kan Retinol ini memang bisa dibilang cukup baru di pasaran Karena memang dia ini agak sweet untuk diformulasikan Karena dia ini sangat oil soluble ya Jadi gak larut air Dan dia itu warnanya kuning Jadi retinol itu rata-rata akan berwarna kuning Hampir ke kuning banget gitu loh Karena memang pemeriannya seperti itu Kemudian retinol ini bisa dibilang Inglitif yang menurutku itu sangat spot on sebenarnya Karena di atas retinol Jadi for a well seasoned retinol user Tapi yang gak mau pake produknya dokter Kenapa retinol itu akhirnya tersuka Aku juga suka Cuma ada bandnya Jadi gak semua negara itu Merepun perbolehkan retinol itu dijual secara bebas gitu Karena it's almost borderline cosmeceutical Paham gak? Hampir ke arah kosmetik gak kosmetik Obat gak obat gitu loh Makanya gak banyak produk yang menganu retinol Seperti itu Tapi bagus banget Kemudian retinoic acid tentu saja adalah retinoin Yang merupakan active form Dari retinoic acid yang akan berikatan dengan kulit kita Jadi this is the most potent Dan biasanya memang retinoic acid itu memang harus resep dokter Terutama di negara-negara kayak Australia, Amerika Yang memang sangat ketat sekali Cuma kalau Indonesia memang dia termasuk OWA Atau obat wajib apotek Jadi bisa kamu beli tanpa resep dokter Meskipun kamu harus sangat tahu cara menggunakannya gimana Karena efek sampingnya juga luar biasa Seperti aku udah bilang Dosis bahan semakin ke atas kayak gini Intensi naik Jangan lupa efek sampingnya juga naik Jadi bukan yang terbalik gitu Jadi it's one of the most potent one Oke Kemudian kita akan sekarang masuk ke untuk siapa Kalau begitu Nah gini Untuk orang yang kulitnya itu Ya aku bilang ya Untuk orang yang mau eye care Pakainya retinil Retinol itu aku akan bilang bisa digunakan untuk hampir seluruh orang Cuma cara kalian memilih produknya itu gimana Karena aku tahu retinol ini sudah kalian lihat Jelas broad termnya aja Udah dosisnya aja rentangnya panjang Udah gitu formulasi banyak Yang harus kalian ketahui adalah Jangan tertipu yang namanya encapsulated retinol Itu adalah berat jenis encapsulasinya Kalian harus tahu Isi asli retinolnya itu berapa persen Untuk bisa ngefek ke kulit kalian Itu yang harus kalian pertimbangkan Kalau misalnya retinol Kalau misalnya kamu memang berjerawat Aku sarankan cari yang medium strength deh Setidaknya loh ya Yang 0,3% atau ke atas gitu loh Karena itu yang akan memperlihatkan hasil yang bagus di kulit kalian Kalau misalnya kulit kalian memang sangat sensitif Ya sudah pakai yang agak lower strength Itu juga tidak masalah Nah kalau misalnya aku tahu produknya Aku tahu ya sejauh ini Aku nggak tahu mereknya gimana Cuma yang aku pakai itu adalah Paula's stress 1% retinol treatment Yang merupakan high potensi Satu lagi yang 0,3% Sorry, itu yang merupakan medium potensi Jadi itu yang aku punya Aku selang-seling tergantung jenis kulitku itu bagaimana Di saat itu Kemudian selanjutnya adalah retinol Nah retinol ini bisa dibilang one step further Di atasnya retinol gitu Karena retinol kan hanya harus melakukan Satu kali konversi saja Menunjukkan retinoic acid Bentuk asli untuk bisa berikatan Jadi memang satu kali di atasnya retinol Nah retinol ini Biasanya agak jarang ya Kamu temukan di pasaran gitu Karena memang dia ini agak eksklusif gitu loh Kenapa? Karena retinol itu bisa dibilang Digunakan untuk orang yang sudah terbiasa menggunakan retinol Karena ini kan di atasnya Yang artinya Tingkat iritasinya tuh akan di atasnya retinol juga gitu loh Jadi agak a niche product Dan dia tuh punya ciri khas Warnanya tuh kuning Ampe ke kuning pekat gitu Karena pemerianya retinol memang kuning Terus retinol tuh juga agak mahal barangnya gitu Makanya kenapa kok gak terlalu banyak yang jual? Kemudian untuk konsentrasinya Retinol itu mulai dari 0,1 Sampai 0,2% yang ada di pasaran Nah Kenapa kok? Mungkin kalian akan lihat juga Retinol tuh agak susah ditemukan disini Aku kan tinggal di Australia Kenapa? Karena retinol ini bisa dibilang borderline Paham gak? Maksudnya borderline tuh gini loh Dia itu bisa dibilang kosmeticals Jadi Dibilang kosmetik enggak Dibilang obat tuh enggak Di tengah-tengah gitu loh Jadi perizinannya tuh agak tanda-tanya Sebenernya gitu lah Kenapa kok retinol tuh gak terlalu banyak yang jual? Cuma retinol bisa dibilang ya A step further diatasnya retinol Kemudian kita akan lanjut ke Adapalen Nah Adapalen ini merupakan retinoid Retinoid generasi ketiga Cuma dia ini lebih selektif Jadi cuma hanya berikatan sama reseptor alfa-beta Gamanya enggak perikatan Adapalen ini langsung diterima oleh retinoid acid reseptor Tidak harus melakukan konversi Dulu dia merupakan prescription based Sekarang sudah bisa menjadi OTC Over the counter bisa kalian beli tanpa reseptor ter Adapalen ini bisa dibilang merupakan terapi Yang digunakan untuk jerawat sebenernya gitu loh Jadi memang dia ini bukan untuk anti-aging Jadi kalau misalnya kamu punya Pengen anti-aging Biasanya Adapalen itu gak terlalu sering dipakai Biasanya untuk jerawat gitu loh Karena memang dia bagusnya untuk jerawat Cuma karena dia retinoid Tetapi apapun ada kemampuan anti-agingnya juga Nah Adapalen merupakan starter Yang bisa dibilang starter yang cukup baik ya Ketika kalian mau menggunakan retinoid Cuma kalian takut pakai retinoid Jadi bisa pakai Adapalen dulu Untuk mengecek kulitmu Kira-kira tahan gak pakai Adapalen Kalau kulitmu tahan pakai Adapalen Kemungkinan besar kamu akan Tahan pakai si retinoid juga gitu loh Jadi it's a starting point pokoknya Begitu ada paling kamu gak tahan ya sudah bye-bye Gak bisa pakai retinoid kamu pastinya gitu Kemudian retinoid tentu saja Yang merupakan yang paling kuat ya Jadi retinoid itu langsung namaliknya adalah Retinoid acid receptor Yang akan berikatan langsung dengan retinoid acid receptor Di kulit kita Alpha, beta, dan gamma Jadi dia bisa bilang non-selektif Langsung dihajar semua Nah retinoid merupakan bahan yang sudah Paling lama ditemukan Sudah 50 tahun beredar Awalnya untuk terapi sebagai jerawat Akan tetapi ternyata Setelah diteliti Eh kemampuan anti-agingnya juga bagus sekali Yang akhirnya sekarang menjadi gold standard terapi Untuk anti-acni dan anti-aging Jadi langsung disabet oleh retinoid Kemudian kita masuk ke tazarotene Nah tazarotene ini juga merupakan Generasi terbaru sebenarnya Yang tujuan utamanya adalah Karena dia lebih selektif Jadi dia di reseptor RAR, alpha, beta juga Lebih selektif Pikirnya dia supaya Oh aku gak mau terlalu iritasi Mau meningkatkan efekasi Dengan mengurangi iritasi Itu sebenarnya diciptakan oleh tazarotene Tazarotene itu banyak Seringnya digunakan Untuk terapi dari yang namanya jerawat Dan juga photodamage Jadi Kayak bisa bilang Noda hitam Dikarenakan oleh paparasinar UV Dan temen-temennya Jadi untuk anti-aging Sebenarnya malah penelitiannya Gak terlalu banyak loh Untuk tazarotene Masih banyakan retinoin gitu Karena memang retinoin ini kan Lebih lama sudah Jadi tazarotene itu malah digunakan Untuk terapi dari jerawat Dan terapi dari psoriasis Jadi karena dia kemampuannya kan Bisa dibilang untuk keratolitikum ya Jadi untuk mengurangi lesi Apa sih namanya Penebalan kulit di permukaan kan ya Kan dia mengikis-mengikis-mengikis Bisa untuk psoriasis Karena psoriasis kan menebal gitu loh Jadi makanya jadi malah terapi Untuk psoriasis lucunya Nah tazarotene ini ternyata Tidak sesuai dengannya diinginkan Karena efek sampingnya Ternyata di atasnya tretinoin Lebih parah dibanding tretinoin Namun anti-agingnya tanda tanya Malahan Tidak setinggi tretinoin Oke Sekarang kita akan masuk sekarang ke Manfaatnya retinoin itu apa sih Kalau begitu Oke gini lah Jadi gini Secara anti-aging mereka tuh punya mekanisme Begini mekanismenya Sebagai anti-aging Jadi Mereka tuh mampu tuh Menteriger aktivitas dari fibroblast Ketika kamu trigger fibroblast Yang terjadi adalah Dia tuh akan menstimulasi produksi kolagen Nah Yang artinya apa Dia mampu tuh meningkatkan Kerapatan kolagen Kemudian Dia tuh juga mampu untuk Mengurangi enzim Matrix metaloproteinase Itu apa Enzim yang diciptakan oleh tubuh Yang dapat mendegradasi kolagen Jadi dia menghambat Membentukan MMP pada kulit kita Untuk menjaga Struktur kolagen Kemudian yang ketiga adalah Gimana Nah Jadi kalau kamu tahu Si Retinoinase itu kan merupakan Ada kemampuan sebagai Keratoliticumnya juga Nah dia tuh mampu untuk Mendegradasi Mampu tuh menghilangkan Serabut elastin yang sudah mati Di kulit kita Jadi dia disentil Dihilangin serabut elastinnya Elastin barunya terbentuk Kulit kita menjadi lebih Elastis gitu Jadi Lebih kenyal lagi Karena serabut-serabutnya mati Dibuang sama si Retinoids Itu mekanisme dari Anti-agingnya Mekanisme dari Brecteningnya adalah Gimana Jadi dia tuh Mampu untuk Menghambat Transport melanin Transport melanin Ke epidermis kulit kita Distop sama mereka Jadi dia tuh Mampu untuk Menghambat Terbentuknya Proses melanogenesis Menghambat Pembentukan dari Melanin Dengan cara Menghambat Sintesis Tinosinase Jadi Mampu untuk Mencerahkan kulit Menghambat Pembentukan melanin Dan Muncul di permukaan Kemudian untuk Anti acne Karena dia tuh Anti comedogenic Jadi setiap 28 hari Sekali Jadi kan ada Pergantian kulit Dia tuh berusaha Untuk Mentrigger Pergantian sel kulit Mati ini Supaya tetap Terjadi Beneran pas Terjadi Dan ketika Shed itu Ketika berganti Terangkat semua Itu yang berusaha Dilakukan sama Si Retinoin Dan dia bisa Mampu untuk Mengecilkan Poli pada kulit Kalian juga Itu adalah Mekanisme Anti aging Si Retinoin Secara overall Jadi Setiap kalian tahu Berarti manfaatnya Untuk apa Brightening Anti aging Anti acne Kemudian Bisa untuk Menghaluskan Tekstur kulit Pastinya Dan lebih glowy Makanya ada term Khusus Retinol glow Dimana Kalian-kalian itu Glowingnya Itu glowing banget Yang tidak bisa kalian dapatkan Dari bahan Ingredients lain Hanya bisa kalian dapatkan Di retinoids Terutama retinol Dikarenakan Entah gimana Mekanisme-nya Tapi kok katanya Ada retinol glow Dan itu memang ciri khas Jadi makanya Retinol glow itu Bagus Oke Kemudian kita akan Mulai sekarang Melih ke Cara Melih retinol Retinoids itu gimana Oke Yang pertama adalah Retinil Retinil kalian gunakan Kok kulit kalian itu Semuanya sensitif Dan hanya kalian Menggunakan di Icare Pakai Oretinil Nah Retinol Ini bisa dibilang Sangat tricky Sebenarnya Kenapa Karena retinol itu Formulasinya Banyak Tipenya Banyak Jenjangnya Jenjangnya Banyak Jadi kalau kalian Mau pele Usahakan Kalau mau beli Encapsulated Pastikan kalian tahu Berapa persentase Retinol yang ada Di kulit kalian juga Misalnya kulit kalian Memang parah Kondisinya Kalian kan gak mau Kalian pakenya Cuma yang 0,1% Misalnya gini Kulit kalian Sangat berjerawat Parah jerawatmu Pengen Agak cepat Dan kulitmu gak sensitif Carilah retinol Retinol itu Yang 0,3% Ke atas 0,3 0,5 Atau 1% Dan usahakan Bukan encapsulated Jadi Kalian tahu Kalau misalnya Kalian akan mendapatkan Dosis segitu Yang akan kalian Hantarkan ke kulit Aku pakai Parah last choice 1% Dan 0,3% Jadi aku tahu persis Oh kulitku lagi agak sensitif Pakai 0,3 Oh kulitku lagi jerawatan Aku pengen full strength Pakai 1% Jadi kalian harus tahu Kalau pakai encapsulated Juga gak apa-apa Terutama untuk kulit kalian Yang sensitif Jadi kalian yang tahu Gimana Pokoknya Semakin parah kulit kalian Kondisinya Pakailah yang semakin tinggi Cuma ada Resiko iritasi Yang harus juga kalian Pahami juga Kemudian Retinol Retinol digunakan Untuk orang yang A well seasoned Retinol user Untuk orang yang Sudah terbiasa Pakai retinol Yang tidak pernah mengalami Iritasi lagi Pakai retinol Orang pengen Kayak aku kok pengen Up ya Di antara retinol Pengen lebih Tinggi lagi gitu Misalnya Pakai O Retinol Jadi Carilah Retinol itu Biasanya aku temukan itu Entah mau gimana Pokoknya Sistem pengantaran itu gimana Pokoknya aku tahu itu kan 0,1% Sampai 0,2% Itu kenceng Kenceng banget gitu Jadi Hati-hati Pakailah dari 2-3 kali seminggu Baru kalian build up The tolerance Tetap saja Retinol bisa untuk Acne Bisa untuk anti aging Juga tidak masalah Jadi Mau kalian selang-seling Retinol Retinol Juga tidak masalah Itu keputusan di tangan kalian Ada palin Ini merupakan A starting point Untuk menggunakan Retinoin Jadi bagi orang yang kulitnya Sangat berjerawat Yang tidak merespon Dengan retinol Tapi takut pakai retinol Bisa pakai ada palin dulu 0,1 dan 0,2% Setelah itu Baru kalian kalau misalnya mau pakai Retinoin Silahkan pakai retinoin Retinoin Aku tetap sarankan Dengan resep dokter Tetap Cuma aku tahu Kalian pasti bandel Ada yang mau pakai Ya Aku bisa bilang Kalau misalnya dia itu Bisa untuk jerawat Bisa untuk anti aging Bisa untuk komedo Bisa untuk Bekas jerawat Dan teman-temannya Jadi It's a gold standard ingredient Tetap saja dia Gold standard ya apapun Dan dia itu Start low ya Dari nolnya Dosisnya dari 0,025% Sampai 0,1% Tinggal kalian pilih Mau yang mana Aku sih pasti harus start Dengan 0,025% dulu 2-3 kali seminggu Build up tolerance Pakai selama 3 bulan Baru naik konsentrasi Aku gak suka Orang seminggu langsung naik No That's not how you use Retinoin by the way Jadi Begitu Semoga saja Udah menjawab ya Jadi Intinya seperti itu So like Thank you so much See you next time Bye Bye